Aspek kepentingan publiknya lalu kemudian perjalanan demokrasi kita muncul dua atau wacana dua poros saja dalam Pilpres 2024 ini. Perspektif Anda bagaimana? Itu kan pernyataan Gus Jasilul ya. Saya kira beliau sedang meledek Ganjar dan Pak Prabowo sebetulnya. Bukan dimaksud serius itu. Tapi sedang meledek aja. Meledek loh ini kok Ganjar sama Pak Prabowo belum jual dihubungkan pasangannya gitu. Emang mau disatuin gitu. Jadi saya pikir itu bukan pikiran seriusnya Pak Jasilul ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengandaikan kemudian Gerindra atau dalam ini Pak Prabowo bertemu dengan Ganjar dalam satu perahu saat ini, saya kira itu hal mustahil gitu ya kan. Sudah sulit kalau sekarang ini. Perspektifnya gimana? Saya membayangkan kalau dua poros itu artinya Caimin sama Anies Baswedan tiba-tiba menyatakan udahlah kita kayaknya gak sanggup lagi kita serahkanlah kepada Ganjar sama Prabowo yang maju kira-kira begitulah. Kalau itu mungkin. Tapi kalau membayangkan Prabowo sama Ganjar bertemu dalam satu perahu, itu kansnya cuma 10% kalau itu mungkin gitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya sudah sulit. Kecuali kalau ada selisih suara antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu minimal 7%. Jadi siapa di antara mereka yang paling tinggi aja yang calon presiden, sebaliknya yang di bawahnya itu ikut wakil presiden. Kenyataannya sekarang kan gak ada sampai 7%. Kenyataannya kelebihannya itu di margin error kan. Baik mungkin saat Pak Ganjar naik atau saat Pak Prabowo naik gitu. Selalu selisihnya di margin error. Oleh karena itu tipis kemungkinan kita hanya mendapatkan dua pasangan calon presiden, kalau yang dibayangkan itu adalah Ganjar bertemu dengan Pak Prabowo dalam satu perahu. Saya kira itu hanya 10% kemungkinannya. 90% itu enggak mau. Enggak ada yang mau. Pak Ganjar enggak mau, Pak Prabowo enggak mau. Sehingga tiga nama bakal capres yang beredar di publik saat ini sudah firm begitu akan maju di Pilpresanti menurut Anda? Sudah pikir menurut saya tiga. Kecuali ini lagi yang saya sebutkan tadi. Katnya justru kalau kemudian Caimin sama Anies menyatakan, Sudahlah kita lempar handuk saja kira-kira begitu ya. Kita serahkan kepada Ganjar sama Prabowo saja yang maju. Itu lain cerita. Kalau itu kan saya bisa 30 gitu. Tapi kalau Prabowo sama Ganjar dipadukan, saya kira tidak. Akan sulit. Tukannya 10%. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua. Menurut saya juga memang seperti yang tadi disebutkan oleh Bagus Gus Coy maupun dengan Mas Bima ya. Saya kira kita rugi juga kalau sampai pasangannya cuma dua gitu ya. Misalnya kalau Pak Jokowi sama Ganjar digabungkan dengan Pak Anies digabungkan gitu. Itu enggak ada pilihan-pilihan. Ini kerelatif muda mulai ada pilihan. Ada yang tidak lurus dengan Pak Jokowi. Ada setengah dengan Pak Jokowi, setengahnya dengan lain. Ada yang menyatakan berubah, berbeda dengan Pak Jokowi. Kan pilihan-pilihannya jadi lebih beragam. Gandingkan misalnya kita hanya punya dua. Keduanya adalah ya tokoh yang apa namanya itu. Hitam putih kira-kira begitu. Satu perubahan, satu non-perubahan gitu. Oke. Mas Bimo tadi sempat disinggung juga masalah bakal Cawapres yang belum ditetapkan nih. Dari koalisi pendukung atau pengusung dari Ganjar Pranowo. Itu juga jadi alasan kenapa kemudian Pak Jazilul waktu itu kepada wartawan menyatakan seperti itu. Dengan nama yang sudah banyak beredar sampai dengan sekarang. Terlebih sudah ada eliminasi dua nama, RK dan AHY. Kenapa sampai sekarang masih tampaknya kesulitan begitu? Apa sebetulnya dicari dari sosok bakal calon wakil presiden untuk Mas Ganjar ini? Oh ya, kalau Ibu Mega, peserta Ketua Umum-Ketua Umum yang lain, mungkin juga dengan dikonsultasikan Pak Joko Widodo itu kan tahu persis untuk timing dan orang yang dipilih untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Siapapun yang punya kompetensi memang kecenderungan akan menjadi sorotan sebagai orang yang akan dipasangkan dengan Pak Ganjar dan kriteria pemenuhan berbagai kompetensi terpasuk dampak elektoral juga terus menjadi pertimbangan. Jadi tidak ada masalah kesulitan, tapi ini adalah persoalan bagaimana perjodohan antara cawapres-cawapres ini benar-benar menjadi pasangan yang benar-benar bisa menyelesaikan hal yang saat ini menjadi persoalan bangsa mau ke depan. Jadi menurut saya timing waktunya masih ada dan tadi sudah ada pengajuan waktu terkait dengan pendaftaran calon cawapres-cawapres, itu tinggal waktu kapan harus diumumkan. Karena untuk melihat orang dengan berbagai kapasitas, dengan berbagai kelebihan yang ada, ini tidak mudah. Oke, Gus Coy, kalau kemudian terjadi begitu, Anies, Mohaimin versus Ganjar, Prabowo, dari Nasdem sendiri siap untuk dalam kontestasi nanti kalau terjadi dua pasangan calon ini? Passwordnya gimana? Kalau kemudian terjadi dua poros dan yang terjadi adalah Anies dan Mohaimin versus Ganjar dan Prabowo. Dari Nasdem sendiri melihatnya sudah siap untuk kontestasi itu dipasangkan ataupun juga berlawanan dua pasang calon ini? Ya, kita sudah bertekad bulat. Apapun, siapapun yang kita hadapi, berkompetisi dengan siapapun, kita siap. Bang, 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 bang. Kayaknya masih memberikan, itu artinya sanksi. Nggak tahu, kami dia. Siap, bulat untuk menghadapi jawabun. Dan kita, begini, pikiran kita ini semua baik. pimpinan-pimpinan ini diyakini setiap yang diajukan adalah terbaik menurut istihad mereka masing-masing nah sekarang istihad setiap koalisi itu kemudian kita tawarkan kepada publik sudah setelah itu terserah pada rakyat memilih yang mana silahkan disini kemudian kita dilatih untuk berdewasa tanpa terus menerus mengeksploitasi kelemahan kiri kanan mari kita tampilkan yang baik-baik oke bong re singkat saja dengan wacana dua poros ini menurut anda terbilang sehat kah untuk perjalanan demokrasi kita walaupun ya sekali lagi ini masalah dinamika politik jelas tidak karena kebutuhan masyarakat itu kan banyak figur sebenarnya cuma karena ada presidensial threshold menjadikan banyak hadir bangsa kita ini yang tertahan nasibnya untuk jadi calon presiden wakil presiden kalau memungkinkan kita banyak dorong sebetulnya dengan salah satu cara adalah meminimalisasi kalau bisa apa namanya itu menghilangkan presiden calon terresol itu sehingga banyak pilihan gitu loh bukan hanya satu atau dua bisa empat bisa lima gitu atau ujung-ujungnya nanti hanya satu yang dipilih kan apa yang membuat kita resah dengan banyak calon jadi saya kira ini udah bagus lah apalagi ya dengan tiga poros ini dan saya kira udah gak mungkin ada poros keempat dalam situasi begini gitu ya nah ini harus tetap dijangka keseimbangannya tidak perlu lagi dicoba direkayasa untuk jadi dua ya baik oke mas Arabima terima kasih Gus FND Khoyri terima kasih Bung Rai Rangkuti juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami selamat sore semuanya selamat menikmati